Seekor unta kabur dari sebuah pertunjukan di kota Kansas selama seharian dan menjadi buron polisi. Tapi untungnya ia berhasil ditangkap dan dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Dilaporkan oleh NBC, unta tersebut kabur dari pertunjukan natal yang diselenggarakan di Museum National Agricultural Center and Hall of Fame. Unta itu melarikan diri sejak Sabtu 4 Desember malam. Keesokannya, 5 Desember, tim kepolisian lokal Bonner Springs dikerahkan untuk menangkap unta tersebut. Selama seharian, polisi dan petugas pengendali hewan mengejar si unta, tapi sangat sulit. Unta sempat terlihat di lapangan golf. Tim kemudian memakai mobil golf untuk mengejarnya. Tapi unta itu berlari sangat cepat, sekitar hampir 65 km per jam menurut pihak polisi. Unta kembali kabur ke jalan raya, lalu mengunjungi daerah pemukiman warga. Sampai akhirnya ketika unta sudah dekat, seseorang dari tim polisi yang bernama Anthony keluar dari mobil. Dan seperti adegan dalam film Cowboy, ia mengeluarkan tali lasso dan berhasil menangkap si unta. Tim kepolisian Bonner Springs membagikan kronologi penangkapan unta tersebut melalui akun Facebook resmi mereka. Setelah ditahan, unta nakal itu pun berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Selain si unta, masih ada kisah hewan lain yang suka kabur-kaburan. Untuk mengetahui selengkapnya, simak video kompilasi kami berikut. Gajah lepas berlari ke turis dan rukai satu orang Diambil dari Facebook, Dekatorn Sastra Decawat, sebuah video menunjukkan sekor gajah lepas di sungai Chiang Mai, Maiwang, Thailand. Dalam Facebook pribadinya, Decathorn menjelaskan bahwa saat itu ada turis yang sedang rafting di sana ketika insiden ini terjadi. Di tengah aktivitas rafting, tiba-tiba, sekor gajah menyerang perahu turis yang ada di sana. Dilaporkan PPTV, seorang wanita terluka hingga tak dapat menggerakkan kakinya dan segera dibawa ke rumah sakit. Kesarin Tonkayo, Presiden dan Organisasi Daerah Administrasi Maiwin, mengklaim bahwa gajah tersebut hanya ingin bermain dengan turis. Organisasi ini juga telah memberikan peringatan kepada turis untuk tidak mengeluarkan suara terlalu keras di area tersebut. Pada akhirnya, pemilik gajah telah meminta maaf pada turis tersebut dan juga membayar untuk biaya pengobatan di rumah sakit. Sebuah video viral di Twitter Cina, Weibo, menunjukkan seekor landak yang mencoba kabur dari kantor polisi di Cina bagian timur. Terlihat ada belasan buah ceri yang tertusuk pada duri di punggung landak tersebut. Polisi melihat landak ini mencoba mencuri buah ceri dari pohon ceri di halaman kantor polisi. Saking mengemaskannya, polisi tidak menangkap pencuri cilik ini, tapi justru mengambil beberapa ceri tambahan dan memberikannya pada sang landak. Namun, landak tersebut terlalu takut untuk memakan ceri-ceri tersebut di depan para polisi. Akhirnya, polisi meletakkan ceri-ceri tersebut di punggung sang landak. Sayangnya, ceri tersebut berjatuhan saat sang landak mencoba kabur dan kembali ke sarangnya. Setidak ya, pencuri cilik ini berhasil lolos dari hukuman polisi ya. Seekor macan tutul yang kabur sejak pertengahan April dari kebun binatang di Hangzhou, China, hingga saat ini masih dalam perburuan. Media lokal melaporkan bahwa ada tiga macan tutul yang melarikan diri dari Taman Safari Hangzhou sejak 19 April ketika penjaga sedang membersihkan kandang. Namun, pihak kebun binatang tidak melaporkannya. Hingga akhirnya, pada 1 Mei, seorang petani mengambil gambar penampakan macan tutul yang berada di kebun teh. Lalu pada 7 Mei, beberapa warga melapor ke polisi bahwa mereka melihat seekor macan tutul di dekat komplek villa. Dua kamera CCTV juga memperlihatkan seekor macan tutul kecil berjalan melewati tiang telepon, dilansir dari BBC. Petugas kemudian menginvestigasi masalah tersebut dan baru diketahui bahwa mereka kabur dari kebun binatang. Ketika media lokal menanyakan perihal insiden tersebut, awalnya pihak Taman Safari membantah hubungannya dengan macan tutul yang kabur. Namun pada 8 Mei, pihak Taman Safari baru mengkonfirmasinya. Kami sangat minta maaf karena menunda pengumuman itu. Kami pikir macan tutul remaja masih lemah dan tidak akan menimbulkan bahaya besar. Jadi kami memutuskan untuk tidak mengumumkan pelarian mereka untuk menghindari kepanikan publik, kata Taman itu. Pemerintah setempat melaporkan pada 10 Mei, kebun binatang telah menangkap seekor macan tutul dengan pistol bius pada 21 April. Dan macan tutul kedua berhasil ditangkap oleh tim pemburu yang dibentuk oleh pemerintah pada 8 Mei. Sementara macan tutul yang ketiga masih dalam pencarian. Menurut laporan pada minggu 9 Mei, pemburu menemukan macan tutul ketiga dari Blon, sedang berada di desa Heja, sekitar 6 km dari kebun binatang. Saat tim pemburu mengepungnya, ia berhasil melarikan diri. Pihak Taman Safari juga telah mengumumkan bahwa taman akan ditutup untuk sementara demi mengatasi masalah tersebut. Benar-benar Udang Karang Yang Berani Dalam sebuah video yang berada di media sosial Cina, seekor udang karang terlihat mengorbankan capitnya untuk melarikan diri dari kematian panci panas. Taiwan News melaporkan video itu diposting di Weibo alias Twitter Cina pada tanggal 28 Mei. Ciu, orang yang memposting video itu mengatakan bahwa mereka telah memesan porsi besar udang karang hidup, yang seharusnya direbus dalam mangkok raksasa hotpot pedas. Ia berkomentar bahwa salah satu udang karang itu menarik perhatiannya ketika perlahan-lahan merangkak keluar dari kuali panas mendidih, bertekad untuk bertahan hidup. Dalam video tersebut, tampaknya udang karang itu menggunakan capit kanannya untuk melepaskan capit kirinya agar berhasil lolos. Komentar di media sosial sangat simpatik kepada kaum crustacea. Ciu K meyakinkan pengguna media sosial bahwa ia membawa udang karang itu kembali ke rumah dan sekarang membesarkannya di apwarium. Polisi London mengejar babi yang melarikan diri di jalanan. Halo, 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 apakah yang sedang terjadi di sini? Tidak, ini bukanlah perekrutan akademi polisi yang mencoba melarikan diri. Tapi ini adalah babi yang dikejar oleh polisi London. Maaf jika lelucon babi terlalu jelas, kami mohon maaf jika terlalu berlebihan. Ahem, anyway, rekaman deskam ini di-upload ke Twitter oleh polisi lalu lintas London minggu lalu yang menunjukkan aparat berseragam biru mengejar babi yang kabur. Pahlawan berbaju kuning berusaha menghentikan binatang, menghadang jalannya. Tapi babi terbukti cerdas dan berhasil melewati penghadang seperti O.J. Simpson menuju zona akhir. Menurut polisi, babi menyebabkan kemacetan lalu lintas untuk sementara waktu. Tetapi ia akhirnya berhasil ditangkap dan dikembalikan kepada pemiliknya. Jika Anda berpikir kasus babi kabur ini adalah sesuatu yang tidak biasa, pikirkan lagi. Hal ini seperti sebuah remake dari film Babe di Inggris sekarang. Dengan babi yang kabur berperan sebagai protagonis dengan sebuah cerita yang mencengangkan. Contohlah babi kecil ini misalnya. Pekan lalu, babi ini menghambat kedua arah lalu lintas di jalan tol M62 di Yorkshire. Koran lokal bahkan meliput peristiwa dramatis ini dalam sebuah live blog. Tetapi tidak ada twist dan babi akhirnya ditangkap oleh polisi dan dikirim pulang. Pada bulan September tahun lalu, 420 pon babi peliharaan bernama Pock merobohkan gerbang besi dan kabur dari pemiliknya di kota Ipswich. Pock menjadi berita utama setelah menghentikan lalu lintas selama dia berlari kecil 90 menit di sekitar lingkungan daerah. Pemilik Pock mengatakan dia hanya ingin keluar dan bertemu orang-orang yang mungkin memang apa yang ia lakukan sampai polisi datang.